Halo guys, balik lagi bareng Gualpin Di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian Golden Star lagi cuy Masih di Shuforce ya, kali ini di Battle of Chengdu Di sini ada dua objekif tapi satu sebenernya pak Yaitu pastikan kelangsungan hidup Pangtong dengan mengungkap penyergapan Zhang Ren cuy Perubahan efeknya ini memungkinkan Pangtong muncul di pertempuran selanjutnya Jadi pertempuran yang dimaksud itu Battle of Mountain Dingjun ya Dia bakal muncul lagi disini cuy Gimana caranya nyelamatin Pangtong? Kita play stage-nya aja langsung Di sini gue bakal coba pake Huang Zhong aja deh Kita bawa X Weapon-nya yaitu Bow Violet Dragon Bow sama Killin Bow ya Terus untuk skill-nya gue bawa akurasi Attack Boss, Machiror sama Bow Jadi full damage pak Dan kita bakal langsung aja ke battle-nya Jadi sebenernya menyelamatin Pangtong ini cukup mudah cuy Oke pertama kita hajar officer yang ada disini ya Oke setelah beres kita langsung maju aja deh Oke setelah beres kita langsung maju aja deh Nah ini dia si Zhang Ren yang bikin si Pangtong yang meninggoy Kalian hajar aja dan Pangtong bakal selamat cuy Karena kalau kalian biarin si Zhang Ren ini si Pangtong bakal Terkena serangan penciutan Arrow Attack kalau gue gak salah inget Terus dia bakal sekarat dan di akhir dia meninggoy Kalau udah kita bisa beresin speknya langsung sih Btw disini pertama kali si Machiror ini bergabung udah sama Madai Kalau gue gak salah inget ya pak Si Huang Zhong ini Masih mending sih daripada si Zuran Si Zuran tuh Apa namanya Basicnya itu satu Arrow cuy Kalau sedangkan si Huang Zhong ini Empat atau sampai lima gitu kalau gak salah ya Jadi dia gampang banget kalau buat Ngancurin pertahanan musuh sih Soalnya sekali terang kayak kena empat atau sampai lima Arrow gitu Kalau kita dekat ya Oke jauh dia aja langsung dah Kita hajar dulu si Liu Junnya Tidak kena dong Gimana sih Yan Yan Ada di bawah kita Oke sudah beres Cuma kelemahan ini di pen saya ini sih Levelnya udah tinggi tapi kayak Apa kerupuk banget pak Oke kita lanjut maju lagi Diket spirit aja deh Karena rame Oke setelah udah beres kita bisa langsung maju ke sebelah kanan Kita bantuin nge ambush aliansi kita cuy Ada di sebelah kanan Karena jembatannya tertutup You are a fool to come out here alone You shall fall prey to my top Kill area nya ini kurang enak banget Lanjut Tapi le eh enggak juga sih Kayaknya kayak yang DW5 dia kotak dua kalinya lebih mantep ya Oke lanjut lagi Selama moral kita naik ya Selama moral kita tinggi Nanti si Liu Bei itu bakal Gak bakalan mati pak Jadi kita santu ya Nanti kita bisa bantuin dia setelah ambush ini berhasil dilakukan Nah ini aja nih Kita pastiin nih Kita hajar nih Di guang 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 Nah baru kita selamatin Liu Bei Ketengah pak Kita skip aja dulu Karena nanti kita balik lagi ke situ Kita pastiin si Liu Bei nya selamat Tapi sebenernya dia bisa selamat sendiri sih pak Tanpa harus kita iniin Tapi gak bapak sih kita selamatin Oke kita lanjut maju ke depan lagi Ini apanya Basic attacknya kayak yang sakit gitu ya pak ya Tapi kurang damage sebenernya Terangan Panah api Kalo 2x DMX sih sakit aja pak Oke disini dia Di Macau dan Madai menampakkan diri Di atas mereka terloncat Bro Oke ini gue skip aja deh Gua skip aja deh Boom Kita lanjut lagi maju ini ulti spesialnya itu kayak menembakkan arrow beberapa 10 kali kayaknya tapi kurang damagenya juga pak oke disini sisa mandainya belum jadi setelah mandainya mati gua lebih suka lewat kiri sini nih dua-duanya sama aja sih sebenernya cuma di kiri itu lebih banyak musuhnya gitu lho pak semandainya surrender macamnya beraliansi dengan kita kita ajar dulu si pengyangnya boom setelah dia mati kita maju lagi depan pak nah disini rame nih gua paling suka nih Bersih semua langsung Oke kita bisa langsung maju Ajar dulu deh si liyushir ini Lanjut ke atas Oke jadi gitu aja Pak kita cukup mengalahkan si ini ya namanya ya Zhang Ren cuy ya Kita cukup mengalahkan Zhang Ren yang berada di puncak atas menara cuy Untuk memastikan kelangsungan hidup si Fang Tong Jadi kalau kalian tidak menyalahkan Pang Tong Si Pang Tong ini bakal mati dan di Mountain of Dingjun Si Pang Tong tidak bakal muncul cuy ya Cukup mudah sih jadi gak perlu banyak dijelaskan Jadi gitu aja untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Stitch Gold dan Starman lagi yang bakal kita cari Kita tunggu di next video ya guys ya Gue Alvin Pamit undur diri Sampai berjumpa lagi Bye bye